Intro Media Vietnam Zing News menyoroti aksi heroik pelatih tim Las Indonesia U23 Sinta Yong saat Ronaldo Kuatai dihajar pemain tim Mule Steady penghujung pertandingan. Setelah Ronaldo Kuatai disikur dan ditekel pemain tim Mule Ste Villomino Junior serta Orselo, Sinta Yong langsung meminta keadilan kepada wasit yang memimpin jalannya laga tim Las Indonesia U23 versus tim Mule Ste Amar Askanani. Laga tim Las Indonesia U23 versus tim Mule Ste berlangsung panas. Wasit asal Kuait yang memimpin pertandingan mengeluarkan 5 kartu kuning. 2 kartu kuning diberikan kepada tim Las Indonesia U23, sementara itu tim Mule Ste menerima 3 kartu kuning. Dari 5 kartu kuning di atas, 2 kartu peringatan di antaranya tercipta di ujung laga. Sebelum wasit mengeluarkan kartu kuning, Ronaldo Kuatai tengah men-dribble bola. Winger milik Madura United itu kemudian diterjang dari belakang oleh back tim Mule Ste Villomino Junior. Tak hanya tekel dari Villomino Junior, Ronaldo Kuatai juga terkena sikutan dari pemain tim Mule Ste lainnya, yaitu Orselo. Kondisi di atas membuat pemain kedua tim tersulut emosinya. Pelatih tim Mule Ste Fabio Magrau pun sampai masuk ke area pinggir lapangan. Sementara Sintayong datang melerai supaya tak terjadi keributan antara pemain tim Las Indonesia U23 dan tim Mule Ste. Pelatih Sintayong yang hadir tepat waktu untuk mencegah para pemain bertengkar. Momen itu terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Tulis Zing Yus Setelah melihat keadaan sekitar, Wasid Ammar Askanani memberikan kartu kuning kepada Villomino Junior. Uniknya, Wasid juga menghadiahi kartu peringatan kepada Ronaldo Kuatai. Padahal pemain keturunan Indonesia Liberia ini menjadi korban dalam insiden di atas. Terlepas dari insiden tersebut, tim Las Indonesia U23 menang 4-1 atas tim Mule Ste. Gol-gol kemenangan tim Las Indonesia U23 dicetak beres atau dua gol Witan Sulaiman, serta masing-masing satu gol dari Eki Malona Fikri dan Fahruddin Arianto. Untuk lolos ke semifinal Seagames 2021, tim Las Indonesia U23 wajib menyapu versi dua laga sisa di fase grup dengan kemenangan. Setelah menghadapi Filipina pada Jumat 13 Mei 2022, dan tim Las Indonesia U23 akan bersuam Myanmar pada Minggu 15 Mei 2022. Damen Roy e gent perutigtui mangkugun. Terima kasih telah menonton! Berencuk menghargai tulik permainan disebut.